Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi gagal login ke Facebook karena autentikasi dua faktor caranya cukup mudah Hai di HP anda harus terinstall Facebook biasa bukan Facebook Lite kemudian buka aplikasi Facebook tersebut kemudian seperti biasa masukkan nomor telepon atau email atau username kemudian kata sandi dan tekan masuk nah ada tulisan kode login diperlukan itu artinya Anda mengaktifkan autentikasi dua faktor kemudian Anda harus diminta untuk memasukkan kode login kalau Anda menerima WA menerima SMS atau menerima email dari Facebook berisikan kode Anda bisa langsung login tapi kalau Anda tidak menerima SMS atau menerima email kode tersebut Anda tidak akan bisa login ke Facebook tersebut caranya untuk mengatasi masalah itu adalah dengan cara seperti ini tekan aja oke kemudian tekan mengalami masalah kemudian Anda bisa membuka dengan browser atau dengan Chrome pilih salah satu saja misalkan dengan Chrome kalau dengan Chrome nggak bisa buka aja dengan browser nah ini sudah masuk kami akan memandu Anda dalam beberapa langkah langkah pertama masukkan email langkah kedua unggah tanda pengenal sebelumnya Anda harus menyiapkan tanda pengenal bisa paspor bisa SIM bisa KTP saya biasanya menggunakan KTP kemudian tekan selanjutnya Oh ya kalau Anda tidak masuk ke sini itu artinya browser yang Anda pakai itu masih login akun Facebook keluarkan dulu bila Anda tidak bisa masuk ke halaman ini ya kemudian tekan selanjutnya kemudian masukkan alamat alamat email alamat email yang akan Anda gunakan misalkan saya menggunakan email yang saya yang ini yang kedua konfirmasi alamat email isi dengan alamat email sama dengan alamat email yang ada di atas nah seperti ini kemudian tekan selanjutnya nah kemudian Anda pilih tanda pengenal yang akan Anda gunakan misalkan kartu tanda penduduk kemudian tekan oh geser ke atas kemudian tekan selanjutnya siapkan kartu tanda penduduk Anda untuk di scan dengan layar atau dengan kamera HP tunggu sebentar ini berhubungan dengan sinyal kalau sinyalnya bagus ya cepat kalau sinyalnya jelek ya akan lambat kemudian ambil foto tanda pengenal Anda tekan saja tombol get start nah Anda silahkan mengambil KTP kemudian arahkan ke kamera sejelas-jelasnya kalau tidak jelas atau tulisannya kabur atau fotonya tidak kelihatan akan ditolak oleh Facebook sebaiknya Anda letakkan KTP itu benar-benar pas sehingga tulisannya jelas dan gambarnya kelihatan misalkan ini sudah pas saya tekan foto kemudian yang terakhir tekan kirim nah selesai kemudian tekan selesai atau email akan dikirim dalam waktu 24 jam karena review tanda pengenal akan dilakukan selama 24 jam kemudian tekan selesai nah tunggu email masuk kalau email masuk Anda akan dikirimi link sebuah link yang akan Anda gunakan untuk login di Facebook nanti akan saya tampilkan link yang dikirim Facebook ke email nah inilah email yang dikirimkan pihak Facebook kepada saya setelah saya mengunggah tanda pengenal saya yaitu KTP ada link yang bisa Anda kunjungi dan selain itu Anda juga dikirimi kata sandi yang digunakan ketika Anda login Facebook jadi sandinya menggunakan sandi yang dikirimi oleh Facebook tersebut ada dua cara yang pertama harus menekan link yang kedua memasukkan sandi yang diberikan oleh Facebook yang dikirim di email Anda setelah Anda membuka link tersebut Anda bisa masuk ke Facebook Anda kemudian Anda bisa memaktikan menonaktifkan autentikasi dua faktor tersebut video berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara menonaktifkan keamanan autentikasi dua faktor tekan like bila Anda suka video ini tekan like bila Anda tidak suka sampai jumpa di video-video berikutnya saya kira salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh